Intro 1, 2, 3 Bismillahirrahmanirrahim Dalam rangka memperingati hari lingkungan hidup Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta melakukan kegiatan tanam serentak sedekai Jakarta dalam launching Akademi Urban Farming pada Jumat 4 Juni 2021 di Kebun Opal Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta Tanaman yang dibudidayakan dalam kegiatan tanam serentak sedekai Jakarta ini diantaranya adalah sayuran daun, buah, toga, cabai, tanaman hias, mangrove, dan juga hidroponik Jadi Akademi Urban Farming sesungguhnya adalah pusat kursus katakanlah seperti itu Nah bagi saya ini adalah sesuatu peluang potensi yang luar biasa Sesungguhnya saya katakan di sini yang namanya Urban Farming itu tidak hanya budidaya pertanian tetapi silakan saja ada yang namanya kelautan dan perikanan ada yang namanya peternakan tidak hanya melulu budidayanya tetapi boleh kepada olahannya seperti itu Jadi target kedepannya kami meminta peran aktif dari masyarakat Jadi kami melakukan, memberikan kerjasama dengan kawan-kawan semuanya dengan pemerintah pusat, benihnya, kemudian pendampingannya Nah target waktu pendampingan biasanya kita melakukan 3 kali panen sampai kemudian mereka mandiri baru kita lepas Kegiatan Urban Farming ini diikuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Unit Kerja Pemerintah Daerah DKI Jakarta Dunia Usaha, Kelompok Tani, dan Masyarakat Seprovinsi DKI Jakarta secara virtual Kegiatan ini didukung oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta PT BC International TBK, PT Bank DKI, Kelompok Tani Sirih Kuning, Kelompok Tani Sejahtera Makmur, PT Fresh Oceana Indonesia, dan PT Minon Internasional Tak lupa juga dihadiri oleh Abang None DKI Jakarta Ibu Masita mengatakan, kegiatan Akademi Urban Farming ini merupakan serana belajar dan praktik secara langsung bagi masyarakat yang ingin belajar urban farming yang dilaksanakan setiap hari Jumat di Kebun Opal Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta Peserta yang ingin mengikuti kegiatan ini dilakukan dengan mengisi form pendaftaran yang dibuka untuk umum Ini kita baru launching hari ini, kegiatan kita Akademi Urban Farming Ini dibuka untuk umum, terutama kita menyasar yang milenial nih Biar pemuda-pemuda kita tahu bagaimana sih memproduksi tanaman Apalagi untuk Jakarta, kita memanfaatkan lahan-lahan yang sepit dengan daerah lain yang luas Jadi kita belajar di sini setiap hari Jumat kita buka Jadi buat siapa saja, mulai jam 8 pagi, bisa sampai jam 10 lah biar nggak terlalu terik Nah kita belajar, kita belajar di sini mulai dari cara semai, cara pemeliharaan, penanganan hama, sampai panen Kita belajar di sini Urban Farming sebenarnya sekarang kita anggap sebagai salah satu objek pariwisata Bukan hanya sebagai destinasi, tapi juga Urban Farming menjadi aktivitas dalam kondisi pandemi ini yang terbukti Memberikan keleluasan bagi warga Jakarta di rumahnya untuk melakukan penanaman di rumah Benar banget, apalagi lagi pandemi kayak gini kan lagi banyak nih yang nanam-nanam Nah kita sebagai generasi muda pengen menggambarkan bahwa nanam-nanam bibit, tumbuhan dan lain sebagainya itu Nggak cuma dilakuin sama orang-orang dewasa aja, tapi para pemuda juga bisa ngelakuin, bahkan bisa berkolaborasi dan bisa menginspirasi juga ya Bang Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi kegiatan aksi nyata masyarakat di Provinsi DKI Jakarta terhadap lingkungan di sekitarnya Melalui kegiatan Urban Farming dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup Demi keberlangsungan peningkatan ketahanan pangan di wilayah masing-masing Marcel Sibarani, Fatih Albana, Fauzi, Tim TV Tani, mengabarkan Terima kasih telah menonton!